Intro Saya lahir di Indonesia Saya pesat di Indonesia Dan saya juga punya keturunan Indonesia Saya mencintai Indonesia Itu dengan penuh sepenuhnya hati Banyaknya teman-teman yang suka seni Maka saya itu juga menggugah saya untuk lebih Mengkembali kepada seni dengan Kecintaan sidik terhadap Indonesia Telah memberi warna pada perkembangan seni lukis di tanah air Sejumlah lukisannya telah dipamerkan di berbagai lokasi Salah satunya Baleraos Di Komplek Kraton Ngayuk Yokarto Hadiningrat, Yogyakarta Kempatkan sayap-sayap cintamu di pelataran Kamadatu Jadilah merpati emas yang terbang lepas di langit biru Taburkan cahaya paling putih di cakrawala Terbanglah dengan kilau kasih menembus mega Engkau lah ilham dari surga yang tak pernah lekang oleh ganasnya Di setiap karyanya tercantum syair untuk menggambarkan filosofi dari lukisannya Kalau lukisan itu adalah lukisan sendiri, saya sendiri Saya yang membuat syair, saya sudah tahu bahwa apa yang saya mau sampaikan Tetapi untuk orang lain yang membuat lukisan syair itu Pasti orang lain yang benar-benar mengerti saya Karena apa yang saya pengertikan, saya artikan itu sama kustas itu satu paham Jadi kita mempunyai visi-visi yang sama Saya melihat beliau sebagai orang yang mampu merangkum warna-warni kehidupan Dan kemudian saya hanya mengimbangi dengan kata-kata yang kita pilih Setelah kita melihat begitu banyak kata-kata hari ini berjelaga Kata-kata yang dirusak atas nama ideologi, atas nama keyakinan, atas nama apapun Yang kemudian harus kita lembutkan lagi untuk menjadi sesuatu yang memiliki nilai, makna, filosofi Dan juga kalau bahasa Islamnya ya ketahukitan Sebetulnya syair pun tidak begitu langsung lihat langsungan Tapi berkombinasi, berkolaborasi dengan suatu lukisan Itu akan menjadi suatu lebih hidup Saya kira seni selalu menyatukan ya Kebudayaan selalu mencerdaskan Selalu memberikan cakrawala Ini mempertemukan kan dua etnis gitu Saya sebagai muslim, kemudian Jawa Pak Sidik sebagai Chinese dan sebagainya Itu kan ini semacam dialog kebudayaan yang akan memberikan energi kebangkitan Bagi sebuah bangsa Apa suasana hati Bapak waktu menurut? Kita harus Semangat Semua orang itu punya semangat Kita boleh mencapai kemarinan Keheningan Tapi kita harus mempunyai semangat untuk berjuang Karena masih baik dunia ini harus kita berjuang Alam ini dibuat oleh alam bukan untuk dinikmati saja Tapi untuk diberi Jadi saya buat naga Itu naga itu harmonis kan Dan dinamis kan Jadi Kuat Kuat Tapi juga indah Indah Saya bersyukur kepada Allah Bahwa saya diberi umur yang cukup panjang Dan mempunyai otak yang masih bisa untuk berpikir Dan mempunyai badan yang masih bisa bergerak Itu semua adalah kebesarannya Tanpa kebesarannya saya tidak mungkin Karena roh itu adalah datangnya dari sana Manusia itu terbuat dari tanah Tapi rohnya itu dari Tuhan Dan itu akan kembali keheningan ke dalam Tuhan Dan itu akan kembali ke dalam Tuhan Saya rasa itu sangat sudah menjiwa darah dagingnya Jadi kalau saya tidak melukis Saya sudah tidak bisa melukis Lebih baik Diambil saja Terima kasih telah menjiwa Terima kasih telah menjiwa Terima kasih telah menjiwa Terima kasih telah menjiwa